oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini kita akan membahas salah satu trik ya trik untuk melakukan konversi dari infrastruktur virtual machine yang biasanya kita gunakan ya misalnya kita punya machine virtual yang ada di virtual box tentunya dia akan berekstense di VDI atau VMDK ya kalau kita menggunakan firmware nah pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk melakukan convert konversi dari format VDI atau VMDK ke format yang bisa kita jalankan di machine virtual pada skala data center ya itu biasanya menggunakan infrastruktur Proxmox, bisa menggunakan firmware Vsper ataupun machine-machine virtual lainnya ya yang biasanya ekstensi yang digunakan itu adalah Kiko 2 ya jadi disini kita bisa menggunakan beberapa perangkat lunak ya diantaranya ada Kemu Kemu Image itu kita bisa meng-convert menggunakan Kemu Image namun proses konversinya akan kita lakukan secara teks ya sedangkan ada tool lain ya yaitu tool dari Starwind dimana kita dapat melakukan konversi dari virtual ke virtual ya jadi istilahnya V2V converter nah untuk itu kita langsung saja ke websitenya disini adalah Starwind untuk link websitenya akan saya cantumkan pada deskripsi nah disini use case-nya ya disini punya use case ini adalah free software jadi dapat kita gunakan secara gratis secara bebas ya jadi ini deskripsi singkat merupakan software yang dapat melakukan cloning atau transformasi sebuah mesin virtual dari satu format ke format yang lain oke secara umum seperti itu ini use case-nya V2V virtual atau physical to virtual juga bisa atau physical to cloud ya jadi use case-nya itu ada banyak ya jadi kalau misalnya virtual to virtual berarti dari format hyper-V ke firmware bisa juga dari firmware ke hyper-V atau sebaliknya kalau physical to virtual itu bisa mengkonversi mesin virtual yang sedang running itu ke dalam sebuah mesin virtual nah pada kesempatan kali ini kita akan mendemonstrasikan terkait bagaimana untuk melakukan proses konversi sesuai dengan gambar berikut ya oke disini saya sudah menyediakan beberapa file ya ada file VMDK ada juga file VDI yang akan kita gunakan untuk melakukan proses konversi nah untuk mendownload teman-teman bisa mengisi form berikut dan otomatis link download itu akan dikirimkan ke email teman-teman nah disini saya sudah mendownload filenya nah kita install dulu filenya oke kita i accept kita next next oke klik shortcut oke kita install seperti biasa oke kita tunggu ya hingga proses instalasinya selesai finishing instalasi selesai jadi untuk mengikuti tutorial ini pastikan teman-teman sudah memiliki mesin virtual ya mesin virtual yang sudah yang akan kita gunakan oke kita tinggal tunggu hingga proses proses instalasinya selesai oke proses instalasinya selesai disini dia minta untuk restart namun untuk saat ini kita tidak perlu restart kita akan restart komputernya lagi nanti kita finish terus kita bisa jalankan starwinnya oke starwin oke nah disini kita ada beberapa pilihan ya jadi kita mau konversi dari mesin lokal atau dari remote server ya server yang sedang berjalan yang ada pada vcenter atau hyperv dan pada cloud ya nah disini kita gunakan kita pilih local file terus kita next nah disini kita diminta untuk membuka ya source image nah disini kita akan coba untuk menggunakan yang vdi ini oke untuk lokasinya itu ada di drive c untuk folder virtual mesinnya oke biasanya mesin mesin virtual itu simpan disana nah disini kita bisa pilih misalnya file vmdk ya vmdk akan kita convert misalnya debian 10 nah kita bisa open setelah kita open kita next nah disini dia akan membaca ya file formatnya seperti apa kita next nah hasil dari location atau destination nya akan diarahkan kemana ya kalau ke server biasanya dia langsung upload file tersebut ke server disini kita pilih local file dan format outputnya kita maunya seperti apa oke bisa formatnya vmdk atau vhd atau kikau nah disini karena kita mau import dia ke server maka kita pilih format kikau nah disini space nya dia minta kita untuk mengarahkan penyimpanannya ke space yang mana kita tinggal arahkan ke space misalnya ke data d hasil convert oke kita save nah dia nantinya oke di day juga tidak cukup kita coba konversi ke coba ke sini space available space need 500 giga ya jadi space nya butuh ukuran atau hasil yang berukuran 500 giga jadi kita harus kosongkan dulu kita harus kosongkan dulu file kita sehingga kita bisa melakukan konversi nah kita bisa hapus mesin-mesin yang sudah tidak kita gunakan lagi oke seperti itu ya panduan atau caranya untuk melakukan proses konversi semoga tutorial kali ini bermanfaat mohon maaf atas segala kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati